Motto kami ya, yang harus sama-sama kita perjuangkan adalah Cegah sejak dini, stop amputasi Oke, harapannya angka amputasi di Indonesia akan menurun Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Homswastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Halo semua sahabat Pediscare, dimanapun kalian berada Berjumpa kembali di channel Youtube Pediscare Malang Yang selalu memberikan informasi dan edukasi mengenai perawatan luka Dan di video kali ini, saya akan membahas serba-serbi cerita dari amputasi Di Pediscare Malang, seringkali saya menemukan kasus-kasus Dimana pos amputasi pasien datang ke Pediscare Malang Nah ini merupakan sebuah cerita yang perlu kita ambil pelajarannya Kenapa? Karena banyak pasien yang mengalami penurunan dari konsep diri, harga diri, citra diri Sampai nantinya biasanya mendapatkan masalah psikologis Dikarenakan salah satu anggota tubuhnya itu hilang Ini merupakan PR yang sangat besar bagi kita, khususnya bagi perawat Yang menangani masalah-masalah pos amputasi Oke, kalau ngomong-ngomong masalah amputasi Memang angka amputasi di Indonesia sangat tinggi sekali Dikarenakan kasus-kasus yang susah untuk diselamatkan dalam proses perawatannya Nah, di amputasi ini juga memang dibutuhkan pengkajian Ataupun dibutuhkan mengambil keputusan yang sangat tepat Kapan harus di amputasi Kapan anggota ini, anggota tubuh ini memang kita selamatkan Salah satu contoh adalah Beberapa kasus dimana seperti luka diabetes Luka dengan gangguan vaskular Itu mengalami yang namanya iskemia Oke, iskemia dimana oksigen, nutrisi Dan juga sel-sel yang dibutuhkan oleh jaringan yang berada di perifer Itu tidak teraliri ataupun inadekuat Jadi mengalami iskemia Oke, nah disana biasanya Kalau tidak ditangani Ya, pencegahannya ataupun pengobatannya tidak bagus Maka mengalami nekrosis Oke, nekrosis Nah, nekrosis ini memang seringkali kita menghadapi kesulitan Apalagi terjadi nekrosis yang cukup parah Contoh, di ekstrimitas bawah Jari-jari ataupun seluruh telapak kaki Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat sulit untuk kita hadapi Dimana kita sebagai perawat biasanya ingin sekali menyelamatkan jaringan tersebut Tapi di lain sisi memang ini tidak bisa diselamatkan dan memang harus diambil Oke, sepengalaman saya di Pediscare Malang Kita membutuhkan sebuah komunikasi yang sangat baik Kenapa? Karena komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting Nantinya untuk menyadarkan pasien ataupun keluarga Di saat kondisi luka tersebut memang tidak bisa diselamatkan Oke, pilihannya adalah saat kita merawat dengan kondisi yang memang sangat-sangat parah Kita tidak bisa selalu memberikan harapan-harapan kepada pasien kita Karena kenapa? Karena harapan itu hanya harapan palsu Terus dirawat, terus dirawat Tapi perkembangannya nothing, tidak ada Itu merupakan sebuah hal yang perlu kita sadari Dan diperlukan bina hubungan saling percaya Antara pasien dan keluarga Salah satu contoh, kemarin ini Saya menemukan kasus di mana Salah satu jari dari pasien di Pediscare harus diambil Dan memang harus kita edukasi kepada pasien dan keluarga Dan dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi Bagi kita semua Dari tiga aspek ini Yang pertama adalah perawat Pasien dan juga keluarga pasien Memang dibutuhkan komunikasi yang sangat baik Kenapa? Karena nantinya dengan komunikasi yang sangat baik Bisa memberikan solusi yang terbaik Nah itu dia Kapan harus diamputasi Kapan harus memang dipertahankan Dan ada beberapa kasus di mana memang beresiko tinggi terjadinya amputasi Seperti pada kasus ulkus diabetikum yang mengalami infeksi yang sangat parah Biasanya kasus dengan ulkus diabetikum disertai osteomelitis Infeksi pada tulang Dan itu memang harus dikonsulkan kepada spesialis ortopedi Di mana nantinya dilakukan tindakan pembedahan Dan apabila infeksi pada tulang ini sangat parah Mau tidak mau memang harus dilakukan amputasi pada jaringan yang terinfeksi Selanjutnya pada kasus-kasus dengan gangguan vaskuler Biasanya pada arteri ulcer Nah kecenderungan pada kasus arteri ulcer ini memang sangat-sangat sulit sekali Apabila kita tangani tanpa adanya kolaborasi dengan tenaga medis lainnya Dikarenakan hubungannya dengan penyumbatan pembuluh darah Di saat penyumbatan ini tidak diatasi Ataupun tidak direperfusi Maka kita sebagai perawat luka akan mengalami kesulitan Untuk proses perawatan lukanya Dan cenderung pada jaringan-jaringan yang tidak teraliri dengan baik Maka dia akan iskemia dan nekrosis Nah apabila itu terjadi Mau tidak mau ya Saya dengan sangat berat mengucapkan ini adalah Harus dilakukan tindakan pembedahan Ataupun amputasi pada jaringan tersebut Dan memang kasus amputasi ini Bukan hanya sekedar hal-hal yang langsung potong Potong dan potong Ya tidak Memang diperlukan pengkajian yang sangat-sangat jeli Dan akhirnya kita memutuskan untuk dilakukan amputasi Nah intinya dari semua kasus-kasus ini adalah Pada bakteri Ataupun infeksi pada luka tersebut Karena apabila infeksi ini sangat parah Dan sampai pada jaringan hipodermis Seperti sampai ke tulang Sampai ke ligamen Itu berpotensi sangat tinggi Untuk merusak jaringan-jaringan yang lain Dan mungkin nanti dari sahabat pediscare Ingin sharing kasus-kasus di mana Amputasi ini terjadi Mungkin bisa ditulis di kolom komentar Ya di kolom komentar Kita akan sharing bersama mengenai Kasus-kasus amputasi Oke itu dia Beberapa kasus yang mungkin Bisa menjadi gambaran nantinya Apabila nanti menemukan Kasus-kasus seperti apa yang saya sebutkan tadi Amputasi memang sangat menarik Apabila kita bahas Karena di Indonesia sendiri Angka amputasi sangat tinggi sekali Dan juga seperti apa yang saya sampaikan tadi Bahwasannya kasus-kasus amputasi memang Sangat-sangat banyak Ya dengan Kasus-kasus ulkus diabetikum Kasus-kasus luka dengan gangguan vaskuler Ataupun kasus-kasus luka dengan infeksi yang sangat parah Nah sekarang Pediscare Malang Mulai tahun 2015 Memang Mendirikan pusat perawatan luka Ya dengan harapan Menjadi solusi untuk masyarakat semuanya Untuk mengurangi Angka amputasi Ya dengan proses perawatan luka modern Ya dikarenakan apa Karena Banyak sekali Keluhan-keluhan dari masyarakat Untuk saat ini Itu biasanya Luka sedikit Langsung amputasi Ya kan Luka masih bisa diselamatkan Langsung dilakukan Amputasi Itu yang banyak ketakutan-ketakutan Yang kami dengar Dari pasien Selama ini Jadi Harapannya nantinya Dengan adanya Pediscare Malang ini Ataupun pusat perawatan luka modern Dapat Mengurangi Angka amputasi Yang ada Di Indonesia Dan kami akan selalu Berusaha yang terbaik Memberikan pelayanan terbaik Untuk Masyarakat Rekan sejawat semuanya Apabila nantinya Datang ke tempat kami Kami akan memberikan edukasi Dan juga perawatan Agar nantinya Kaki-kaki yang terancam amputasi Dapat terselamatkan Dan Motto kami Ya Yang harus sama-sama kita Perjuangkan adalah Cegah sejak dini Stop amputasi Oke Harapannya Angka amputasi Di Indonesia Akan Menurun Sahabat pediscare semuanya Itulah dia Penjelasan Sharing Dan juga informasi Mengenai Serba-serbi Amputasi Semoga dengan video ini Dapat memberikan gambaran Untuk rekan sejawat Semuanya Dan Untuk Memperjuangkan Menurunkan Angka Amputasi Di Indonesia Semoga dengan video ini Dapat Bermanfaat Untuk semuanya Dan Untuk semuanya Sahabat pediscare Jangan lupa Like Comment And Subscribe channel youtube Pediscare Malang Dan jangan lupa Nyalakan Loncengnya Apabila video ini Dapat bermanfaat Dan Biar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari tim channel youtube Pediscare Oke Dan apabila video ini Sangat membantu Silahkan Share Kepada Masyarakat Keluarga Dan juga Rekan sejawat semuanya Agar dapat Tersampaikan Informasi Mengenai Cegah Sejak Dini Stop Amputasi Dan Saya Muhammad Sibromulis Pamit Undur Diri Dan dari Pediscare Malang Semangat Dan Dedikasi kami Untuk Anda Sampai jumpa Dari Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.